Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Dan untuk video kita kali ini Video singkatnya adalah Kita akan cek bersama-sama ya Energinya dia, orang yang saat ini Kamu blokir, seperti apa Atau mungkin juga sawat kebahagiaan ini Memang sudah mengambil keputusan untuk tidak terjalin Komunikasi sama dia Dia yang kamu blok, bagaimana energinya dia saat ini Oke, kita akan cek bersama-sama Di video singkat ya Untuk energinya dia, oke Ada kartu yang lompat, ada dua kartu disini Oke, Kevin lihat disini Dia memang sedikit kecewa ya Tapi gak cuma sedikit doang, kecewa sama kamu Itu banyak, tapi untuk saat ini Dia mencoba untuk berproses Dan pengen move on dari diri Sahabat kebahagiaan The Carriot Dia akan melanjutkan sebuah perjalanannya dia Apakah nengok ke belakang disini Yaitu kembali dengan sahabat kebahagiaan Atau menghubungi kamu, atau justru Pergi ke depan ya Pergi ke depan dalam artian meninggalkan kamu Kevin lihat sih memang ada indikasi Bahwa dia memang berusaha untuk meninggalkan kamu Karena ketika dia tahu bahwa Sahabat kebahagiaan ini tidak bisa dihubungi Tidak bisa dijalin sebuah komunikasi Dia ngerasa sakit disini Ngerasa sakit, ngerasa lelah Dan kemudian dia tidak mau Ngerasa hubungannya ini digantungkan Ada simbol kartu The Hangman Dia berusaha ya, sahabat kebahagiaan Semaksimal mungkin untuk melupakan diri sahabat kebahagiaan Meskipun dia pernah mencoba untuk Menghubungi kamu, untuk meraih kamu Tapi sahabat kebahagiaan memang sudah meninggalkan dia Ini kalian bisa lihat ya Ada simbol orang yang tertusuk 10 pedang Bahwa ada orang yang lari disini Ini adalah diri sahabat kebahagiaan Memang kamu lari dari dia Tidak mau ada komunikasi Disini dia mencoba untuk mencari Sapu terbangnya disini Dalam artian dia mencoba untuk Berusaha menghubungi kamu Tapi sahabat kebahagiaan tidak respon sama dia Akhirnya dia menyerah disini ya Menyerah dan berusaha untuk Bisa melupakan diri sahabat kebahagiaan Oke, ini adalah energi kamu yang ngeblokir dia Ternyata dia juga Mengalami hal yang sama ya Menikmati rasa sakitnya Dan kemudian dia akan mencoba untuk Melanjutkan kisah perjalanan hidupnya dia Tanpa kamu Tapi Kevin niat ya Pikiran bahwa sadarnya dia itu Tidak bisa dibohongi Bahwa Masih ada energi kamu Di dalam diri dia Dan dia masih menginginkan Sebuah perbaikan Dari ranah percintaan ini Karena apa? Kisah kamu sama dia Ini sudah mengisahkan Beberapa momen Yang cukup berarti ya Sahabat kebahagiaan Jadi Kamu meninggalin dia ini Kamu sudah memberikan sebuah bekas Bekas ingatan Bekas perasaan Kenangan indah bersama orang ini Ya biarkanlah ini menjadi kenangannya Dia ya Sahabat kebahagiaan Yang penting Sahabat kebahagiaan Ini harus konsisten Ketika ngeblokir seseorang disini Dengan alasan apa Dengan tujuan apa Dan sahabat kebahagiaan Memang tidak mau terhubung lagi sama dia Yaudah kamu konsisten Dengan apa yang kamu lakukan disitu Dan energinya dia disini Masih ingat kamu ya Meskipun dia Mencoba untuk Menerima keadaan Dia mencoba disitu Tapi dia masih ingat kamu sih Karena ada kartu The Hangman ya Cakranya adalah cakra jantung Bahwa dia masih ada kamu Di dalam hatinya dia Meskipun perih yang didapat Oke mungkin seperti itu aja ya Terima kasih dan Sampai jumpa Bye 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 Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa Terima kasih.